Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Di video kali ini, aku sedikit mau mempresentasikan mengenal istilah-istilah terkait coronavirus atau covid-19 Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe Ada beberapa istilah terkait virus corona 1. Social distancing 2. Lockdown 3. Isolasi dan karantina 4. PDP dan ODP Yang pertama, social distancing Social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum Menjauhi keramaian dan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang Jadi, kita sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah Dan lebih banyak melakukan di dalam rumah seperti kuliah, bekerja, maupun sekolah Dan itu pun dilakukan secara online Yang kedua, istilah lockdown berarti karantina wilayah Yaitu pembatas pergerakan penduduk dalam suatu wilayah Termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah Penutupan jalur keluar masuk serta pembatasan pergerakan penduduk ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan terlibatan virus COVID-19 Jadi, sudah ada beberapa wilayah yang melakukan lockdown Jadi, beberapa orang atau masyarakat yang bukan tinggal di daerah tersebut Dilarang masuk ke wilayah yang sudah melakukan lockdown Lalu yang ketiga, isolasi adalah memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit Untuk menjaga penyebaran virus corona Karantina adalah memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona Namun belum menunjukkan gejala Tapi, ada beberapa orang yang terkena virus corona Dia tidak menunjukkan gejalanya Bisa langsung saja ketika dites Ternyata dia positif COVID-19 atau virus corona Lalu berbagai pakan menunjukkan untuk melakukan karantina di rumah Atau isolasi mandiri selama setidaknya 14 hari Selama karantina dan dianjurkan untuk tinggal di rumah sambil menjalani pola hidup sehat Dan pola hidup bersih Makanya kita dianjurkan juga untuk rajin berolahraga Berbanyak minum air putih, mengonsumsi multivitamin, dan makan makanan yang bernyipi Dan yang keempat PDP atau pasien dalam pengawasan PDP adalah pasien yang sudah memiliki gejala demam maupun gangguan pernafasan Dan dilakukan rawat inat terisolasi di rumah sakit Pemeriksaan laboratorium dan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak arat dengan PDP ODP atau orang dalam pantauan ODP adalah gejala yang muncul hanya salah satu antara demam atau gangguan pernafasan Seperti batu, pilok, sakit pengorokan, dan sakla pas Dan ODP harus menjalani isolasi di rumah Dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu Namun apabila si ODP tersebut semakin parah penyakitnya Itu dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan Thank you Jangan lupa like dan share ya Semoga bermanfaat Lepas Lepas Lepas